Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini saya ingin memberikan tutorial ya teman-teman bagaimana caranya mengganti jenis custom recovery biasanya kan custom recovery itu ada banyak ya jenisnya ada yang orange fox recovery, ada yang TWRP mode, ada yang TWRP official ataupun mungkin ada yang TWRP dari versi cina dan lain sebagainya dan di video kali ini saya akan memberikan tutorialnya bagaimana caranya mengganti custom recovery tanpa menggunakan PC jadi buat teman-teman hanya menyiapkan bahan TWRP yang akan dipakai ya teman-teman ini saya menggunakan handphone Redmi Note 9 ya teman-teman di room MIUI ini versi MIUI 12060 di versi MIUI 12060 saya menggunakan TWRP mode versi Dimenzino dan saya akan mengganti TWRP menjadi versi cina atau versi TWRP LR Team jadi buat teman-teman hanya menyiapkan bahan TWRP nya jadi TWRP nya itu ada banyak jenis ya disini saya mempunyai jenis TWRP yang sudah zip dan juga jenis TWRP yang hanya filenya atau file TWRP berformat IMG jadi semua bisa di install ya teman-teman karena biasanya TWRP itu ada banyak jenisnya ada yang langsung flashable zip ada yang hanya TWRP berbentuk file seperti ini oke sekarang kita lanjut ke proses installnya kita masuk ke TWRP terlebih dahulu ya teman-teman seperti biasa kita masuk secara manual dengan cara tekan volume atas dan tombol power untuk device Xiaomi yang lainnya bisa menyesuaikan jadi tutorial ini bisa untuk semua handphone Xiaomi yang sudah unlock bootloader dan juga sudah terpasang TWRP nya kita masuk ke TWRP ya teman-teman oke teman-teman ini saya sudah masuk ke TWRP nya dan disini saya masih menggunakan custom recovery dari Dimenzino untuk device yang saya gunakan yaitu disini saya menggunakan device Redmi Note 9 jadi bagaimana cara mengganti TWRP nya sekarang kita pilih install disini ya teman-teman kita pilih install dulu dan kita pilih folder tempat TWRP yang kita simpan disini saya menyimpannya di folder Merlin ini ya di folder Merlin jika teman-teman mempunyai TWRP yang sudah bisa di flashable zip seperti ini ya teman-teman seperti yang paling bawah itu TWRP CNLTR Team yang ini ya teman-teman ini biasanya bisa di install langsung jadi teman-teman bisa langsung ke proses install seperti ini ya teman-teman namun disini jika teman-teman mempunyai file TWRP nya saja tidak berbentuk flashable zip teman-teman bisa pilih yang paling bawah sini yaitu install image kita pilih dan secara otomatis TWRP ini akan membaca directory file yang ekstensinya IMG jadi teman-teman tinggal pilih disini saya akan menginstall TWRP LR Team jadi saya memilih TWRP LR Team yang paling atas ini yang paling atas ini dan kita pilih di menu ini kita pilih recovery karena kita akan mengganti custom recovery nya menjadi versi LR Team jika sudah seperti ini sekarang kita bisa swipe to confirm install kita tunggu jika sudah selesai kita kembali ke menu awal kita pilih reboot kita pilih reboot to recovery untuk memastikan bahwa TWRP LR Team tadi yang sudah saya install sudah terpasang kita reboot to recovery kita tunggu sampai handphone nya masuk ke recovery yang terbaru atau yang sudah kita install tadi oke teman-teman ini sudah berganti ya teman-teman mengganti TWRP yang sebelumnya dan sekarang saya menggunakan TWRP LR Team jadi buat teman-teman mungkin ada yang akan menggunakan ROM versi China MIUI China yang terbaru rekomendasi dari saya yaitu menggunakan TWRP LR Team ini disarankan untuk menggunakan TWRP LR Team ya teman-teman oke teman-teman ini saya sudah berhasil menggunakan TWRP LR Team dan sekarang kita pilih advance di bawah sini kita pilih disable replace TWRP kita swipe dan kita kembali kita pilih close AVB 2 pastikan 2 ini sudah ter-checklist seperti biasa kita swipe lagi dan yang terakhir kita bisa reboot to system oke teman-teman mungkin itu saja video tutorial kali ini bagaimana caranya mengganti custom recovery atau TWRP dengan versi yang lain tanpa menggunakan PC atau tanpa menggunakan laptop jadi teman-teman hanya perlu menyiapkan file TWRP nya berbentuk Flashable Jeep atau file TWRP yang ekstensinya EMG jangan lupa klik tombol subscribe nya supaya teman-teman selalu mendapatkan update-update video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh by the way tutorial ini bisa dipakai di semua handphone Xiaomi yang sudah UBL dan juga sudah menggunakan custom recovery oke